Kita istilahkan rapat kultural Muhammadiyah Ini untuk mempertemukan para kader-kader Muhammadiyah Baik yang melalui pendidikan formal Muhammadiyah pengkaderannya Mulai dari Tarumah Melati dan seterusnya Ataupun juga memang yang hidup, lahir, hidup dan dibina dalam nuansa Muhammadiyah Dan ini yang kita bertemukan karena asumsinya adalah Mereka semua pasti memiliki potensi yang kalau disinergikan Itu bisa lebih banyak manfaatnya untuk umat Dari situ ada inisiator, beberapa inisiator diantaranya Pak Rahmanul itu Kemudian melakukan pertemuan awal pada tanggal 27 Ramadhan di Wong Solo Hari ini yang kedua, benar-benar seterusnya yang ketiga Menjadi sebuah pertemuan rutin yang untuk menginisiasi Semua potensi-potensi yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu Sehingga bisa disatukan menjadi hal yang lebih produktif untuk umat dan bangsa Satunya memang ada tim perumus Nanti yang sampaikan